Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai datang kembali di Youtube channel Yaudi Gemirela Makasih ya untuk teman-teman yang udah like, subscribe Sama share video-video dari aku Nah semoga video-video aku bermanfaat Dan bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Nah di hari ini Sebelumnya ya aku banyak-banyak dapat pertanyaan Dari teman-teman Apa sih Gea perbedaan antara Layli SOP sama Layli Waiju Nah jadi banyak teman-teman yang miss Akhirnya apa yang dia cari Apa yang dia butuhkan Akhirnya gak ada yang Gak sinkron gitu lah Nah jadi pada video kali ini aku akan bahas Apa sih perbedaan antara Layli Waiju sama Layli SOP Dan pastinya ini beda ya Jadi stay tune semoga video ini membantu teman-teman Nah dari segi packaging aja Ini udah beda Dari segi packaging Waiju nya itu lebih kecil dan ini lebih besar Dan aku coba cek di dalam ya Kalau yang SOP itu dia bentuknya syasetan Jadi teman-teman lebih gampang Bawanya kemana-mana Ini isinya ada 10 Nah sedangkan Waiju Itu dalam bentuk kemasan Ini aku belum buka Karena punya aku lagi habis Jadi kita buka lagi ya Nah ini dalam bentuk serbuk Yang teman-teman tuh kayak susu ya Dia sama-sama serbuk Cuman ini dalam satu kotak Langsung seperti ini Nah So here is the Nah Kelihatan kan teman-teman bedanya Yang satu dalam satu tip packaging Seperti ini Untuk Waiju Sedangkan SOP seperti ini Syasetan Nah di dalam ini ada 10 Berarti ini bisa untuk 10 hari penggunaan Jadi teman-teman Mau kemana-mana aja di bawah bisa Nah kalau dari segi manfaat Dua-duanya ini berbeda fungsi Jadi teman-teman jangan Nah aku pengen SOP aja deh Aku pengen Waiju aja deh Dengan manfaat yang sama tuh Enggak Karena pastinya PT Karya Lali Min Dunia Ketika memproduksi sebuah produk Pasti memiliki tujuan Dan fungsi yang berbeda Nah Waiju Ini bahan utamanya itu adalah Kolagen ikan Nah jadi fungsi utamanya itu Lebih kepada Dia ada juga gulgation sih Dan ini fungsi utamanya Lebih kepada kesantikan Jadi kalau teman-teman pengen Memudarkan flagnya Bekas cerawatnya Maka teman-teman konsumsinya Lali Waiju Sedangkan Lali SOP Sesuai dengan namanya Salmon Ovaripeptide Jadi ini lebih kepada Suplemen yang membantu Teman-teman untuk Proses penyembun kepada Kesehatan gitu Atau teman-teman Yang mau menjaga kesehatannya Karena tahu sendiri lah kan Kalau sekarang itu Kondisi nggak jelas gitu Terus kesehatan orang Sembuh sakit Sembuh sakit Habis itu kumat lagi gitu Maka ini yang kita Rekomendasikan Sama teman-teman Bukan Waiju ya Jadi Jelas perbedaannya Teman-teman gitu Dari segi komposisinya Totally different Dan maka Manfaatnya pun juga Berbeda juga gitu Nah kalau Apa namanya Waiju Itu teman-teman Bisa Kalau Waiju Itu kan ada fasenya Fase 1, 2, 3 gitu Itu biasanya Sekitar 3,5 bulanan Ya sama lah ya Kan kayak kita perawatan Ke klinik kecantikan Pasti baru kelihatannya Setelah berapa bulan kemudian Menandakan bahwa Ini memang produk Bukan yang instan gitu Nah kemudian Laili SOP Sebaiknya Kalau teman-teman Mau maintenance Itu sampai 6 bulan Kenapa? Kan yang namanya Kesehatan itu harus Lalu dicaga Lebih baik ya Kita mencegah Daripada mengobati Oke next Aku mau masuk kepada Dari segi warna Dari segi rasa Seperti apa Nah aku coba Buka ini satu dulu ya Untuk si Laili SOP Nah Laili SOP ini kan Kalau orang udah biasa Minum Salmonovari Peptet Pasti mereka tau kan Harganya mahal Dan Alhamdulillah Di Laili itu Enggak mahal-mahal amat Bukan Murah sih menurutku Affordable gitu Karena dia fungsinya itu adalah Meregenerasi sel Dan biasanya harganya Jutaan Nah ini cuma ratusan ribu Dan teman-teman Udah bisa mendapatkan Satu box ini Isinya 10 gitu Jadi Ini enggak mesti dikonsumsi Sama orang yang sakit gitu Tapi Kita yang sehat pun juga bisa Kenapa? Lebih baik mencegah Daripada mengobati gitu Dan of course Teman-teman Kalau yang punya penyakit perat Kayak ginjal Jantung Hepatitis Selalu ya Konsultasikan dengan dokternya Sebelum teman-teman konsumsi Kenapa? Karena setiap orang itu Mempunyai Kadar Kesehatan Yang berbeda masing-masing Nah ini aku coba Buka ya Nah ini aku buka Teman-teman tuh Ini diseduh dengan 150ml air Sama kalau Kalau untuk seduhnya Sama dengan Waiju Nah ini kelihatan kan Warnanya itu agak abu-abu Nah Seperti ini Kelihatan enggak sih? Kembali kelihatan Nah kalau Waiju itu Warnanya pinki-pinki Nah kalau Waiju itu Warnanya pinki-pinki Dan ini warnanya Terkadang berbeda ya teman-teman Enggak mesti pinknya tuh sama Karena kan tergantung Apa ya Tergantung dari sumber ikan yang Kolagen yang digunakan Jadi Selama teman-teman beli pada Mitra Resmi Insya Allah Jatuh asli Nah ini dikonsumsinya Pakai sendok aja Satu sendok makan Tapi enggak terlalu tinggi ya Nih Nah warnanya tuh agak nge-pink Bisa enggak sih? Nih Nah Eh Nah warnanya nge-pink Aku coba siram dengan air Nanti teman-teman akan melihat Segini perbedaannya Nah Ini Kalau untuk Laili Waiju Itu dia enggak berubah warna Teman-teman Jadi dari awal Teman-teman tuh warnanya akan tetap nge-pink Mau dibiarkan berapa jam pun Dia akan tetap nge-pink Nah kalau aku sendiri Lebih suka konsumsinya dengan air Air dingin ya Atau air es Tapi jangan sampai dengan air mendidih Kenapa? Itu akan mengubah Fungsinya Nah ini kelihatan Pinki-pinkinya Nah Kalau yang untuk si SOP Itu warnanya Kalau teman-teman biarin Itu lama-lama dia jadi putih bening Kayak gini loh Nah Ini Nah Nah ini kan warna awalnya si SOP ya Teman-teman Ini aku aduk dulu Ini ada apa Oh enggak Nah ini warnanya agak butek ya Awalnya Nah ini setelah dibiarkan Beberapa saat Nanti dia itu akan Menjadi putih bening Aku aduk-aduk dulu Ini ada tukang sayur lewat Nah belum lah ya Aku bikin videonya pagi Nah ini teman-teman Sudah mulai bisa lihat ya Warna air dari si SOP tadi Sudah mulai Agak lebih cerahan Kalau tadi kan butek ya Nah sedangkan Laili Waiju Dia tetap nge-pink Jelas ya teman-teman Perbedaan dari segi warna Nah kalau untuk pengalaman dari aku ya Kalau aku ketika konsumsi Waiju Itu rasanya sama aja Sedangkan ketika aku konsumsi Laili SOP Itu di awal aku ngerasa Karena memang kondisi tubuh aku Waktu itu kurang fit gitu Jadi ketika kondisi tubuh aku kurang fit Nah Kalau ketika aku konsumsi Laili SOP Di awal-awal tuh Pas di akhir Nelan itu rasa kayak sedikit obat Ternyata itu karena tergantung dari Indra pengecap aku Karena kondisi aku gak fit Tapi akhir-akhirnya Itu biasa aja sih Rasanya enak Jadi teman-teman jangan khawatir Kok rasanya beda ya Enggak Karena rasa beda itu tergantung Kok dengan kondisi kesehatannya Teman-teman Nah untuk si Laili SOP Ini teman-teman konsumsinya Satu atau dua jam Sebelum makan Dan untuk ini bebas sih Mau sebelum atau setelah makan Kalau teman-teman punya Riwayat mah sih Sebaiknya setelah makan Menggunakan air hangat ya Karena aku sendiri Juga punya riwayat mah Aku konsumsinya Dengan air yang hangat Tapi sometimes aku minum Dengan air dingin sih Gak apa-apa sih Dan pastikan teman-teman Juga memperhatikan ya Label yang alergen disini Dan pastinya Kedua produk ini Bukan obat Tapi suplemen yang membantu Teman-teman untuk Kecantikannya Atau untuk kesehatannya Dan sebelum beli Teman-teman Pastikan belinya di mitra resmi Dan konsultasi dulu Kenapa gitu Kadang kan orang pengen cantik aja Pengen share aja Terus asal beli aja Ternyata itu tidak sesuai dengan dia Makanya Teman-teman harus tahu nih Apa yang dikonsumsi Apa yang Teman-teman pakai itu Teman-teman mempunyai Apa yang mengatakan tentang itu So here it is The difference Nah ini makin terang ya warnanya Nanti kalau dibiarin Sekitar berapa menit lagi Dia benar-benar bening Kayak air putih Teman-teman gitu Nah seperti itulah Ini bisa dikonsumsi Untuk satu keluarga ya Jadi kita set-set bareng Karena Ya seperti yang teman-teman tahu Pandemi gitu Nah itu video dari aku Tentang apa sih Perbedaan antara Laili Waiju Dengan Laili SOP Semoga bantu teman-teman Yang udah merasakan Manfaat keduanya Boleh share ya Pengalamannya gitu Atau yang Dia fokusnya ke Kesehatan Apa aja sih teman-teman dapatkan Semoga video ini membantu Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa